Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 yang lama kita paham terutama yang baru yang SMP misalnya mungkin belum bisa paham ngerti sulit memahami apa yang kita sampaikan tapi paling tidak kalian lewat majelis ini belajar adab bermajelis kalau saja tidak ada yang kalian pahami dari kajian tapi bisa terbiasa bermajelis dengan adab-adab majelis itu sudah sangat cukup di majelis Imam Ahmad Rahimullah lebih banyak orang yang datang belajar adab daripada yang betul-betul ingin mengambil hadis dari beliau rahimahullah maka kita tekankan ini kepada santri untuk lewat majelis-majelis kajian paling minimal bisa menjaga adab dan membiasakan diri untuk beradab dalam menghadiri majelis-majelis ilm tidak berbicara tidak bermain tidak bermain disini umum dengan tangan atau dengan mata dengan lisan isyarat itu pelajari dan itu adalah ilmu ilmu bukan hanya apa yang kita tulis yang atau apa yang kita hafal tapi lebih dari itu ilmu adalah juga merupakan adab adab itu adalah ilmu tapi dia dipisahkan karena pentingnya adab sebelum ilmu padahal adab itu termasuk termasuk ilmu juga makanya ini agar diperhatikan pada para santri ini untuk menjaga ketertiban majelis menjaga adab-adab bermajelis agar tidak ada yang terganggu dengan tingkah laku kita saat ini kita berada di saat-saat orang-orang sedang sibuk meributkan atau membicarakan kedatangan tahun baru hijriyah bahkan ada yang eh mengadakan pawai di jalanan dan sebagainya untuk menyambut kedatangan tahun baru hijriyah dan sekarang berada di akhir-akhir dari bulan zul hijriyah dan akan memasuki bulan bulan apa kalau sudah habis bulan zul hijriyah masuk bulan apa bulan bulan muharram maka insyaallah kajian kita malam ini berkaitan dengan kedatangan bulan muharram dalam membahas masalah ini kita akan ya sampaikan berupa wakafat beberapa hal penting yang pertama tentang penyambutan tahun baru hijriyah atau sebelumnya yang pertama sejarah lahirnya tahun hijriyah tahun hijriyah jamaah sekalian yang sekarang ini yang akan masuk ini sudah 1441 ini merupakan sunnahnya khulafah rasyidin Umar ibn khattab radiyallahu anhu pertama kali ditetapkan penanggalan atau tahun tahun berdasarkan hijrah nabi sallallahu alaihi wasallam itu di zaman kepemimpinan atau khilafah Umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu masing-masing khilafah halifah rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki peninggalan peninggalan yang sangat penting bagi umat islam Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran menjadi satu di satu kitab buku Umar diantaranya adalah ini menerbitkan tahun berdasarkan hijrahnya nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yang ada hanya hari dan bulan tidak ada tahun sekian tahun ini tahun ini mereka tidak gunakan seperti itu karena tidak ada masalah tapi ketika terjadi masalah di zaman Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu kenapa kita bilang tidak ada masalah ya karena kalau dalam urusan din agama ibadah maka tidak ada ibadah berkaitan dengan jumlah tahun yang ada adalah ibadah yang berkaitan dengan hari dan bulan hari misalnya ya hari jumat hari senin hari kamis senin kamis puasa jumat melaksanakan ibadah solat jumat atau berupa penanggalan atau bulan misalnya bulan ramadhan puasa ramadhan bulan zul hijjah ibadah ibadah haji tanpa melihat tahun berapa tahun berapa kan tidak perlu sepuluh muharram puasa misalnya satu syawal edul fitri sepuluh zul hijjah edul adha itu kan semua berkaitan dengan bulan dan tanggal tidak berkaitan dengan tahun jadi tidak ada masalah untuk ibadah meskipun tidak ada tahun tapi munculnya tahun ini karena adanya masalah dalam urusan muamalah manusia urusan muamalah manusia urusan transaksi manusia misalnya dalam penentuan batas akhir pembayaran hutang misalnya ada orang yang berjanji saya akan bayar hutang saya bulan syaban kita tulis bulan syaban tanggal berapa tanggal sepuluh misal ditulis sepuluh syaban datang bulan syaban yang punya uang menagih mana hutang bayar sekarang sudah tanggal sepuluh syaban yang saya maksudkan syaban yang nanti bukan syaban yang sekarang bingung jadi bertengkar jadi banyak terjadi begitu juga penentuan batas sewa-menyewa misalnya ini saya sewa sampai bulan ini bulan ini tidak ada tahun sehingga ini menjadi rawan terjadi perselisihan antara dua orang yang bertransaksi sehingga karena banyaknya masalah dalam muamalah atau janji-janji manusia sehingga perlu ditetapkan ada tahun syaban tahun kira syaban tahun berapa harus jelas apakah tahun 2000 ini atau 2000 sekian kan dan ini berkaitan lebih masalah muamalah atau urusan dunia manusia maka diadakanlah musyawarah di zaman Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bersama para sahabat yang masih hidup untuk menetapkan bagaimana ini penanggalan tahun ini apa yang dijadikan sebagian mengusulkan bagaimana kalau kita jadikan tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW tahun datangnya Abrohah membawa gajah bulldozer untuk menghancurkan Kaabah tahun itu tahun gajah itu kita jadikan sebagai tahun pertama untuk penanggalan kita umat Islam oh tidak setuju masukan-masukan sampai disebutkan oleh sebagian ahli sejarah Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu mengusulkan bagaimana kalau setang tahun satu itu yang jadi patokannya adalah tahun di mana Nabi hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah dan ternyata itu yang lebih dimiliki majelis Nabi Muhammad s.a.w. sehingga ditetapkanlah tahun hijrah Nabi SAW ke kota Madinah itu menjadi tahun awal tahun pertama yang dijadikan sebagai patokan dalam penanggalan hijrah hijrah dan ini jamaah sekalian penanggalan dalam Islam menggunakan patokan bulan bulan atas bulan Al-Quran karena itu yang direkomendasikan dalam Al-Quran yas'alunaka anil ahillah mereka bertanya kepada mu tentang hilal bulan tanggal 1 kul hiya mawaqitu linnas katakan bahwa dia adalah mawaqitu linnas penentu waktu bagi manusia Maka dijadikanlah penentu waktu patokan waktu dalam menentukan tanggal bulan dalam Islam menggunakan apa bulan bulan dijadikan sebagai penentu waktu bukan karena dia yang disembah tapi hanya dia seperti Ka'bah hanya sebagai penentu patokan arah untuk melaksanakan ibadah sholat bukan untuk menyembah Ka'bah kita menghadap Ka'bah untuk menentukan arah agar tidak berselisih ini milih sholat tandang lau ini sholat tandang daya bersual dengan laun miya masjid aduh tandang lawah tandang balengku ini tandang kubur keluarga kan bersual dengan bahaya ini penentuan arah sholat ini bersual dengan laun miya masjid jelas ini maka hikmah Allah Ta'ala menentukan menyatukan satu arah sholat agar kemuslimin bersatu nah begitu juga dengan bulan sebagai patokan tanggal ini bukan karena bulan sesuatu yang keramat atau memiliki kesaktian kekuatan atau sifat ilahiyah rububiyah enggak tapi dia hanya sebagai patokan saja beda dia dengan kalau penanggalan kalender Masihi Januari Februari Maret dan seterusnya itu berpatokan berapa apa mata hari itu penanggalan matahari Syamsiyah dan ini rat kaitannya kalau ini dengan apa keyakinan rat kaitannya dengan keyakinan terhadap matahari karena kebanyakan manusia di bumi ini menyembah apa menyembah matahari jelas niki makanya sering ini terulang-ulang orang-orang sebagian orang sering senang menamakan tokonya dengan matahari atau sinar 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 senang sinar bahagia sinar matahari memang kesana lari ke matahari dan hari pun dinamakan begitu sunday apa arti sunday hari matahari jeloh apa jeloh apa jeloh ibadah jeloh ibadahnya dinamakan hari matahari ini makanya hari ahad hari minggu kenapa atau bahasa inggris soalnya itu rat kaitannya dengan keyakinan nah kita masalah ibadah kalau kita menjadikan patokan bulan ini sekedar untuk penyatukan ini jempat kita memiliki jalan yang 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 lakum dinukum waliyadins jalan 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 yang lurus bukan jalan orang yang sesat dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga meskipun di zaman itu sudah ada penanggalan yang lebih dulu ada masih sudah ada tapi sahabat buat sendiri buat sendiri makanya ini paling mudah ini penanggalan hijriah baru seribu empat ratus empat puluh satu ini akan jadi sahabat yang merupakan dengan hasil dan Rasul sallallahu 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 mau mengikut agama orang-orang terdahulu termasuk dalam masalah penanggalan dan penanggalan hijriah niki jamaah sekalian rat kaitannya dengan ajaran Islam karena dengan penanggalan inilah kita mengenal waktu-waktu ibadah kita 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 bisa bersih apa nih Muhammad 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 berapa bulan lagi ramadhan dan itu bisa menjauhkan orang dari agamanya penanggalan Komariah Hijriah sahabat Rasulullah sallallahu sallallahu dan dipilihnya kata ulama kita dipilihnya sebagai patokan kita bahwa kita ini umat Islam adalah umat hanya sibuk sekedar memperingati hari lahir ini hari jadi ini hari tahun hijrah hijrah berarti kita apa pindah meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam ini mengisyaratkan kata ulama kita kita umat Islam adalah umat yang amal umat yang mementingkan amal perbuatan usaha karya bukan hanya umat yang apa namanya lebih mementingkan melodi apa melodi kenangan masa lalu hari lahir ini hari hari yang diingat adalah amal hijrah setiap kali bilang hijriyah hijriyah ingat perjuangan hijrah Rasulullah s.a.w. kemudian yang kedua karena dia tidak ada di zaman Nabi s.a.w. tahun ini ini nanti datangnya di zaman Umar ibn Khattab r.a. sehingga tidak ada ibadah khusus yang disyariatkan untuk menyambut datangnya tahun baru hijriyah meskipun ada beberapa hadis yang sebagiannya doib sebagiannya palsu tentang anjuran mengisi atau menyambut tahun baru dengan ibadah diantaranya misalnya puasa di akhir tahun tahun dan puasa di awal tahun arah dengan betejak puasa dua jeluh puasa tanggal satu muharram dan puasa di tanggal terakhir zul hijjah dan ini bid'ah karena tidak ada dasarnya dasarnya dalam syariat 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 islam hadisnya doib tentang ini tidak ada doa khusus menyambut tahun baru semua yang ibadah ini ibadah yang di kerjakan untuk menyambut kedatangan tahun baru hijriyah maka ini tidak ada dasarnya dari syariat islam dari nabi dan dia termasuk muhdasatul umur perkara baru dalam agama kedua yang ketiga ada apa di bulan muharram bulan muharram itu kedua tadi kita tanya dengan tahun baru sekarang tentang muharram bulan muharram adalah syahrullah apa itu syahrullah bulan Allah ini kemuliaan untuk bulan ini karena disandarkan kepada Allah seperti kemuliaan rumah masjid disandarkan kepada Allah baitullah rumah Allah maka bulan muharram juga dinamakan dengan syahrullah bulan Allah dan dia merupakan hurum empat bulan yang haram yang mulia apa itu empat bulan yang mulia empat bulan yang terhormat terhormat bulan dhul qadah dhul hijjah muharram rajab sebagainya di tempat yang haram berapa tempat haram tempat tempat haram apa itu makkah dan madinah dua tempat haram di bumi ini dua makkah dan madinah tidak boleh berburu tidak boleh membunuh hewan memotong tumbuh tumbuhan dia tempat haram tempat terhormat mekah dan madinah ini di dunia tidak dua ini dan ada waktu haram bulan haram berapa itu empat apa ini dhul qadah dhul hijjah muharram dan rajab diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh berperang di dalamnya tidak hati-hati jangan melakukan dosa di dalamnya ini bulan terhormat hati-hati diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau mekah siapa yang haramkan Allah haramkan lewat lisan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau madinah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana lebih mulia haram meccah atau haram madinah para ulama meccah mengatakan haram meccah lebih mulia ulama madinah selisih ulama jelas dua-duanya ini tempat yang mulia jadi bulan Muharram adalah bulan syahrul haram bulan haram bulan mulia yang wajib kita mulia dari empat bulan yang mulia ini dua-dua 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 sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu karena Allah ta'ala muliakan ashhurul hurum mana yang paling mulia diantara empat ini imam al-hasan al-basri rahimahullah mengatakan abdaluha syahrullah muharram dari empat ini kata al-hasan al-basri dan selain beliau mengatakan yang paling mulia adalah bulan Muharram diantara empat bulan untuk ini pendapat sayyidut tabi'in pemimpinnya tabi'in pengulunya tabi'in imam al-hasan al-basri rahimahullah dan kata ibn rajab alhambali rahimahullah ini dikuatkan oleh sebagian ulama mutakhirin yang datang belakangan kata sa'id ibn jubair rahimahullah abdalu'l ashuril hurum dhu'l qa'dah wa dhu'l hijjah sa'id ibn jubair mengatakan yang paling mulia dari syahrul hurum ini adalah dhu'l qa'dah dan dhu'l hijjah berkaitan dengan haji sebagian ulama syafi'iyah bukan imam syafi'iyah tapi sebagian ulama syafi'iyah mengatakan bulan ashurul hurum yang paling abdol adalah bulan rajab tapi kata ibn rajab wahuwa qa'lun maradud ini pendapat yang tertolak yang sebut demikian siapa? ibn rajab sendiri kedaka pada rana lagun ini kanggo istri ibn rajab ini jawab ini jadi yang yang kuat itu perselisiannya imam muharram atau dhu'l hijjah bulan haji jadi bulan muharram ini adalah bulan bulan terhormat bulan mulia harus kita muliakan jelas sedikit kemudian di dalam bulan muharram ada satu hari yang sangat bersejarah bagi orang yahudi bagi orang bani israel hari apa itu hari tanggal 10 muharram apa yang terjadi pada tanggal 10 ini pada tanggal 10 ini Allah ta'ala menyelamatkan nabi musa dan bani israel dari kejaran fir'aun dan pada hari itu pula Allah ta'ala menenggelamkan fir'aun tanggal 10 sehingga bani israel merayakan hari tanggal 10 muharram dan ini dilakukan sejak sebelum rasulullah s.a.w sejak dulu turun temur adapun nabi s.a.w ajaran islam maka jamaah sekalian ketika nabi masih di mekkah nabi s.a.w diwajibkan berpuasa muslimin diwajibkan berpuasa puasa apa puasa 10 muharram belum ada ramadhan puasa ramadhan nanti di medinah di mekkah yang ada hanya kewajiban puasa di 10 muharram jelas nanti ketika turun kewajiban atau perintah puasa ramadhan barulah turun derajat puasa muharram ini menjadi sunnah mu'akkada sunnah yang sangat ditekankan kata ibn abbas radiyallahu anhumah dan ini dalam sahih bukhari dan muslim ma ra'aytun nabiya s.a.w tidak pernah aku melihat nabi s.a.w yatah harra siyama yaumin begitu semangat memperhatikan puasa di satu hari yang beliau lebih utamakan di atas hari-hari yang lain kecuali hari ini hari asyura ini kata ibn abbas hari yang paling diperhatikan dijaga oleh nabi s.a.w untuk diisi dengan puasa wahada syahr dan bulan ini syahr ramadhan yaitu bulan ramadhan ini perhatian dua waktu ini waktu nabi paling perhatian nabi waktu nabi paling semangat berpuasa yang pertama puasa hari asyura tanggal 10 muharam yang kedua puasa ramadhan kenapa diwajibkan ramadhan karena memang itu diwajibkan dan termasuk rukun is islam ya rahasianakum benam pada dua waktu ini paling semangat nabi puasa 10 muharam dan bulan ramadhan karena 10 muharam ini dulu pernah dia wajib dan yang kedua karena ramadhan juga diwajibkan belakangan dan nabi sallallahu bersabda siyamu yawmi asyura ahtasibu alallahi an yukaffir asanat allati qublahu puasa hari asyura aku harapkan kepada Allah ta'ala bisa menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya dosa satu tahun sebelumnya makanya yang kita tunggu tunggu indeng indeng ini tidak nololos puasa asyura tanggal tanggal 10 tanggal pira ini tanggal pira kelem ini tanggal tanggal saik tanggal satu sudah masuk muharram hati-hati ini tanggal 10 tidak lolos dan puasa di tanggal di bulan muharram ini ada dua tingkatan puasa tanggal 10 dan puasa tanggal 9 dan ini ditunjukkan oleh kebanyakan hadith anjuran puasa tanggal 10 dan puasa tanggal 9 dan tingkatan yang kedua adalah puasa di tanggal 10 tanpa tanggal 9 dan yang kedua adalah puasa di tanggal 10 dan tanggal 10 tanggal 10 muharram menampakkan sesuatu dari syiar-syiar yang menunjukkan kebahagiaan sebagian orang mengisi tanggal 10 muharram dengan menampakkan rasa bahagia seperti hari lebaran mangan mangan yang beli manuk tanggal 10 muharram kaliktihal seperti memakai celak berhias atau belanja belanja senang-senang yang merupakan termasuk perkara yang diada-adakan oleh orang nawasib apa itu orang nawasib ini kelompok dalam islam kelompok sesat namanya nawasib mereka ini benci kepada ahlul baik tidak menyukai keluarga rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya kelompok nawasib kalau kalau ada yang benci kepada ahlul baik keluarga nabi keturunan nabi maka dia terkena penyakit apa namanya nawasib aduh aduh padan padan teseipi padan temen usah memang dihadapan Allah pada lagu nabi suruh nita hormatin saya keturunannya keluarganya tidak remehang keluarga rasulullah sallallahu sallallahu tapi juga jangan berlebihan nah jangan berlebihan karena ini nanti masuk ke kelompok yang lain lagi yang berlebihan apa narana kelompok syiah berlebihan pengagungannya kepada keluarga nabi ini juga jangan seperti itu ahlu sunnah sangat cinta kepada keluarga rasulullah sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-fattab radiyallahu an menyatakan untuk kepada paman nabi sallallahu al-abbas al-abbas paman nabi bin abdil muttalib demi allah islamnya paman rasul lebih saya sukai dari islamnya al-kattab bapaknya teman islamnya paman nabi lebih aku senang dengan islamnya bapakku sendiri karena cintanya beliau kepada keluarga rasulullah sallallahu sallallahu karena umar umar tahu nabi lebih senang oleh paman kan tentunya teman sahabat tercinta oleh keluarga rasulullah sallallahu alaihi tapi jangan tidak boleh secara berlebihan dan tidak boleh mengisi tanggal 10 mahram dengan menampakkan kesedihan di hari tersebut dengan merobek robek baju walat walat khudud menampar nampar pipi nampar nampar sangkip waniyaha meratap wal buka menangis mimma ahdathah hurrafidah dan hal-hal lain dari apa yang dibuat buat oleh orang rapidah syiah rapidah tanggal 10 muharram digunakan sebagai hari berkabung ini lamunahara satu dua keluar semua keluar tidak boleh ini mana jamyah atau apa tarik lagi yang sudah keluar tadi ini namanya saddu zari'ah mencegah terjadinya kemungkaran makanya kita larang kan apapun alasan karena kalau sudah satu dua semua sepi atau dicatat ya ustad sahib hari sampai mbe jadi tanggal 10 muharram untuk orang syiah dijadikan sebagai hari mengingat kematian Hussein bin Ali bin Nabi Talib radiyallahu anhum sedangkan orang nawasib merayakannya dengan hari bahagia atas atas kematian Hussein nah tidak tidak ada senang tidak susah jadi puasa kelimahan puasa tanggal 10 muharram ngerti ngerti kita ini kira-kira jadi nawasib ini muncul setelah munculnya apa syiah muncul orang yang berlebihan kepada keluarga Nabi SAW muncul dengan si ngedekang keluarga Nabi SAW ini melawan kemungkaran dengan kemungkaran sebagaimana ketika muncul ahlul kalam ahli filsafat orang-orang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab Yunani dulu setelah banyak diterjemahkan ke bahasa Arab di zaman khilafah Bani Abbasiyah muncul apa namanya ini orang yang menentang akal dari kalangan sufiah ketika manusia bermewah-mewah karena negeri Islam kaya-raya muncul tasawuf yang lebih apa mengajarkan untuk hidup ngadu kelambi robek-robek ngadu kelambi si kainnya kasar itu untuk melawan ayang sudah dan ini semua keliru sebagian mempertuhankan akal sebagiannya tidak menggunakan akal ini kalau tidak sesuai dengan akalnya ditolak kalau kalau ini kalau ini tidak ada akal kainnya bilang malen saya kekuan atas aras usadu malen aku mengimpi mengimpi sadu itu sudah bertentangan dia ini bid'ah dilawan dengan bid'ah maka kita jangan seperti itu melihat nah ini orang kalau orang-orang anu ini dia menyambut tahun baru dengan mercon dengan meriah ya dengan kembang api nah kita ini tahun baru hijriah harus meriah nah ini melawan bid'ah dengan memunculkan bid'ah tidak boleh seperti itu harus tetap dengan tuntunan tuntunan syariat ikuti apa yang ada dalam agama ini tentang hari khusus tanggal 10 asyura lalu apa hubungannya dengan hari tanggal 9 tanggal 9 ini niat dari nabi kita s.a.w. untuk menyelisihi orang bani israel orang yahud yang hanya mengagungkan tanggal 10 maka nabi s.a.w. berpesan ke sahabat lain nabi s.a.w. abu bakar umar ibn abbas faham surah ini adalah berita kematian rasulullah s.a.w. surah ini sebenarnya membada kita bahwa sekarang semenda nabi meninggal itu dipahami oleh sebagian sahabat yang dalam ilmunah tapi kebanyakan sahabat memahami ayat itu zahirnya bahwa kalau kita menang maka kita diperintahkan untuk banyak bertasbih dan istighfar kan itu zahir ayat jika datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah dan kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong pasabih maka bertasbih lah muji Allah dan istighfar kebanyakan sahabat memahaminya oh ini surah ini mengajarkan kita kalau kita menang banyak zikir dan itu betul tapi ada makna lebih dalam dari itu hanya beberapa sahabat yang faham ini berita Nabi diantara yang fahamnya demikian adalah Umar bin Khattab radiyallahu anhu Abu Bakar dan yang yang kecil Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu kepecet mengerti bunabbas makanya miluang doang si Umar bin Khattab leh acara rapat-rapat beli milu bunabbas kadakana pecet-pecet nanang sehingga Nabi paham tahu karena semendaknya beliau akan meninggal dunia makanya Nabi syaratkan lain istu al-amal qabil kalau saya bisa hidup tahun depan en kubu hidup puasa tanggal tanggal sembilan tapi ternyata Rabiul Awal Nabi meninggal meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam jadi bagi yang puasa tanggal sembilan dan sepuluh disamping dia mengerjakan sunnah Nabi dan puasa di Rasura dia juga menyelisihi orang orang Yahudi yang hanya membesarkan mengagumkan tanggal tanggal sepuluh ini jamaah segelan beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Muharram dan secara umum puasa di bulan Muharram ini saat berdasarkan zahir dari sahaja Rasulullah 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 Ramadhan siyamu syahrillah al-Muharram sebagus sebagus puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Al-Fatihah kata bagian ulama kita Pintin Ibn Raja ini maksudnya adalah bulan Muharram bukan hanya tanggal sepuluhnya saja tapi secara keseluruhannya sehingga ada perdebatan mana yang lebih utama puasa memperbanyak puasa di bulan Muharram ataukah memperbanyak puasa di bulan Syirban karena secara amalan Nabi banyak puasanya di bulan Syakban tapi kalau dari sabah beliau ucapan beliau Nabi katakan yang paling abdol puasa bulan Muharram sehingga ulama kita diantaranya imam berusaha mengumpulkan oh mungkin Nabi banyak sibuknya di bulan Muharram banyak safar atau perang dibandingkan dengan bulan Syakban dan sebagainya yang jelas puasa di bulan Muharram ini secara umum ini sangat dianjurkan di samping tanggal sembilan dan sepuluhnya dan sebagian salab juga mengagumkan sepuluh awal Muharram sebagaimana sepuluh awal Dhul Hijjah dan sepuluh akhir Ramadan sepuluh Muharram ini tanggal satu sampai tanggal sepuluhnya sebagian salab mengagumkan waktu-waktu ini ini waktu-waktu mulia jadi sangat pantas dan layak untuk kita perhatikan dan isi dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah wa ta'ala ala mudah-mudahan bermanfaat wa sallallahu wa sallam ala nadina muhammad walhamdulillahi rabbil alam mungkin narak itu berkataan sebelum solat ini menarak dia mengantok kerana dia mengajin mudah-mudahan bermafaat Allah wa ta'ala ala alam subhanak Allah wa bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hai